Kapol Saik Tanggung AKP Deden Hermansa S.A.M.H. mengatakan pihaknya menghadiri upacara peringatan hari jadi Cianjur ke-346 yang berlangsung khidmat. Pelaksanaan upacara hari jadi keupatan Cianjur yang ke-346 tahun 2023 di tingkat kecamatan Tanggung berlangsung khidmat pada Rabu 12 Juli 2023 kemarin. Upacara mengusung tema Cianjur bangkit menuju Cianjur manjur dan berahak mulia dengan melibatkan jajaran Porkopimcam, para kepala desa, berbagai elemen masyarakat dan lainnya. Upacara dilaksanakan di halaman kantor kecamatan Tanggung, kampung Bajong Sirna, desa Tanggung, bertindak sebagai Inteksi Upacara Camat Tanggung Sopian Sauri S.S. Sedangkan kemandan upacara Aib Dawi Jana Esa, penanggung jawab keamanan Kasitranti Budiman S.I.P. dan pembawa acara Yanti. Personal upacara Ajudan Iruf Ahmad Subandi Koropmusik, pembaca Teg Pancasila Rizky Ramdan, pembaca Teg Undang-Undang 45 Sugilar Shah S.I.P., pembaca doa dari KUA Badru. Kemudian upacara diikuti pasukan TNI Polri, para OPD, para perangkat kecamatan, para kepala desa, para perangkat desa, PKH pendamping desa, ibu-ibu hadar PKK, dan derma wanita. Camat Tanggung mengatakan rangkaian hari jadi Cianjur ke-346 tingkat kecamatan di awali pelaksanaan upacara dan perlombaan, dilanjutkan dengan melaksanakan jirah kepada para tokoh agama dan para sesebu yang ada di kecamatan Tanggung. Alhamdulillah melihat antusias warga dan para penghujung sangat bagus sekali, mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih memaknai tentang hari jadi Cianjur juga pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya di kecamatan Tanggung Ujari. Yang melihat antusias warga masyarakat dan para penghujung sangat bagus sekali, mudah-mudahan kegiatan ini bisa lebih memaknai tentang hari jadi Cianjur juga pemerintah kecamatan, juga Kabupaten Cianjur. Di harapan ke depan hal yang baik ini sangat baik bisa ditingkatkan kembali, partisipasi elemen masyarakat supaya lebih baik dan bisa menampilkan potensi lokal ke depannya.